Halo guys, kembali lagi dengan ADV GAMERS Nah, kali ini kita mau review Game BDSR Update teman-teman Oke, jadi ini kita mau lanjutin ya Kan kemarin kita belum selesai nge-review guys Wah, kayaknya masih banyak yang bagus ini teman-teman Oke, disini kita ditemenin sama Pak Bodong Wah, tumben Pak Bodong nggak berubah jadi aneh-aneh ini woy Dia cuma sama kucing bodyguardnya guys Dan waduh, ternyata Pak Bodong tetap bawa Ramsel Raksasa teman-teman Wah, Pak Bodong itu mau pindahan atau mau gimana woy Oke, sebelum lanjut Jangan lupa like, komen, share, and subscribe dulu ya Oke, kalau nggak usah memalang Langsung aja kita let's go Nah, ini kita mulainya dari Tempat spawn game BDSR teman-teman Ini ya, untuk tempat spawnnya Ini ada di terminal guys Ini masih sama ya Jadi di game BDSR ini ada 2 tempat spawn teman-teman Ada di bagian tengah Dan ada di bagian belakang situ guys Oke, oke, yaudah yuk Langsung aja kita let's go Pak Nah, jadi disini kita bakalan menjelajah Naik ini teman-teman Ini ya, aku naik PO Pandawa 87 Ini adalah bus JB3 teman-teman Wow, ini ya Mercedes guys Wah, pasti mahal ini Ini ya, untuk busnya teman-teman Ini pernah kita review guys Oke, terus sebelahnya Ini ada Pak Bodong Wih, Pak Bodong naik Bus legend teman-teman Ini adalah bus kids panda ya Tuh, ini terkenal karena Corongnya ada di atas guys Wah, mantap banget ya Oh iya guys, untuk box luarnya ini dipasang Mungkin biar kalau pas lewat bahpohon Nggak nyangkut ya teman-teman Nanti kalau nggak dipasang Takutnya lewat bahpohon Nyangkut di pohon guys Udah, udah, ayo langsung aja kita let's go Pak Oke, langsung kita naikin ini guys Bus Mercedes Ben Punyanya Pandawa 87 teman-teman Wah, mewah banget ya ini Tuh, mboys banget guys Warnanya biru Wih, baru awal-awal langsung di telolet sama Pak Bodong teman-teman Oke, aku nggak mau kalah Aku juga mau pamerin teloletku teman-teman Ya, disini tuh ada 3 telolet guys Untuk yang pertama adalah ini Tuh, keren banget guys Wah, malah jadi kayak perang basuri ini woy Oke, lanjut telolet kedua guys Hiyap Nah, menurut kalian ini teloletnya bagus mana guys? Bagus teloletku atau teloletnya Pak Bodong? Coba kalian jawab di kolom komentar ya Oke, dan yang terakhir ada telolet ketiga teman-teman Kita pencet Nih, untuk telolet ketiga teman-teman Wih, mboys ya Wuhuu Oke, akhirnya kita sampai di pintu keluar terminal guys Nih ada tulisannya Terminal Bus Wijaya Oke, oke, dari sini langsung aja kita belok ke kiri Pak Karena yang baru itu ada di arah kiri ya teman-teman Oke, akhirnya di sini kita sampai di pertigaan teman-teman Ya, ini adalah pertigaan yang kemarin guys Kalau ke kanan kita ke arah jalan tol Kalau lurus kita ke arah pantai Nah, karena ke kanan udah disini kita mau lurus ya teman-teman Tuh, di bagian depan Wow, udah langsung banyak yang berubah ini guys Kan kemarin gak kayak gini Sekarang jadi kayak gini teman-teman Wah, mantap banget ini Oke, oke, langsung aja kita datengin Pak Loh nih guys, banyak restoran-restoran Wah, keren banget ya Oke, kita parkir Nah, akhirnya kita udah ada di restorannya teman-teman Nih ya, untuk restorannya keren banget guys Jadi di depan sini disediain tempat parkir yang luas Tuh, bahkan di sebelah jalan juga ada tempat parkir dong Dan ini luas banget loh teman-teman Wah, buat main bola bisa ini Oke guys, yaudah yuk kita langsung ke restorannya Pak Nah, untuk restorannya kayak gini ya teman-teman Jadi disini tuh juga ada banyak warung-warung guys Nanti-nanti kita lihat Yang pertama aku mau ke sini dulu guys Nih ada apa nih namanya Oh, ada Pujasera 2 Loh, ini ada sponsornya juga guys Bisa-bisanya ada teh pucuk harum dong Wah, lucu ini Yaudah yuk langsung aja kita masuk Nah, untuk bagian dalamnya kayak gini teman-teman Nih, disini ada kursinya Terus ada meja makannya guys Terus disini ada Wow, ada es krim Pak Wah, kalau es krim enak sih ini Tuh, ada yang rasa Strawberry juga teman-teman Wah, warnanya mencolok banget ya Aku jadi ngiler guys Oh iya guys, kalian kalau beli es krim Sukanya yang rasa apa teman-teman Coba kalian jawab di kolom komentar ya Kalau aku sih suka semuanya Soalnya es krim itu enak teman-teman Lanjut ke bagian samping Oh ini guys Ternyata untuk di bagian samping Kita langsung ketemu sama toilet teman-teman Dan ini toiletnya komplit ya Ada toilet buat perempuan Dan ada toilet buat laki-laki guys Loh, ini kenapa perempuan dan laki-laki woy? Wah, gimana ini guys? Yang bener yang mana ini guys? Bang, bang, ada apa ini bang? Hah? Pak Bodong nemu apa teman-teman? Wah, Pak Bodong nemu tulisan graffiti guys Wih, bisa-bisanya ada tulisan graffiti disini dong Nih, ini tulisannya apa teman-teman? Wah, ini susah dibaca ya guys Soalnya ini hurufnya dibentuk-bentuk guys Wah, ini bikin lebih realistis ya teman-teman Biasanya kan di Indonesia banyak coretan-coretan kayak gini guys Nah, lanjut untuk di bagian sini Kita langsung ketemu sama bus teman-teman Wah, disini ada bus ZTJ Trans Wah, kayaknya ini adalah bus baru ya teman-teman Aku baru pertama kali nemu loh guys Wah, keren dong PO-nya Loh, di bagian sini ada apa-anya ini? Wih, bisa-bisanya ditempelin bendera merah putih guys Wah, keren banget ya ini Jadi kayak truk-truk teman-teman Soalnya biasanya yang ditempelin kayak gini kan truk guys Tapi ini bus juga Mantap Oke, terus di bagian sini kita ketemu sama warung bakso dan mie ayam Oh, ini sama ya kayak yang ada di tol itu teman-teman Yuk, sekarang kita ke bagian sini Nih ada bus PO Kinan Transport Terus ini ada Indomaret Tapi ini Indomaretnya nggak bisa dimasukin ya teman-teman Lanjut disini ada restoran masakan padang Untuk restorannya ini juga nggak bisa dimasukin guys Lanjut ke bagian sini ada pedagang-pedagang KK5 teman-teman Nih ada mie ayam Terus ada apa ini? Oh, ini martabak itu ya Terus ada nasi goreng Dan yang terakhir ada rujak Wah, ini sih yang paling seger Apalagi panas-panas kayak gini Enaknya makan rujak ya teman-teman Nih, buahnya menggoda banget guys Lanjut dari pedagang KK5 Disini ada mobil teman-teman Wah, bisa-bisanya ada mobil dong Nih, ini adalah mobil Toyota Kijang Innova teman-teman Nih, untuk bagian depannya 3D guys Terus untuk bagian velgnya Wow, velgnya ini boys teman-teman Oh iya guys, tapi sayangnya ini mobilnya cuma pajangan aja Jadi nggak bisa kalian masukin ya teman-teman Wah, yaudah, yaudah Yuk, kalau gitu kita let's go lagi aja pak Oh iya guys, by the way Sini Mas Benson baru aja datang teman-teman Tuh, dia langsung naik Ratu Maher teman-teman Wah, boys banget ya Warnanya ungu-unggu guys Oke, dari restoran yang banyak ini Kita let's go lagi teman-teman Yuk, maju pak Wah, itu malah pada perang basuri woy Rame banget tuh guys Wah, aku join pak Aku juga pencet ya basuriku Wah, jadi rame banget ini Lanjut, disini kita langsung ketemu sama Pantai Utara Wah, ini sih Ini spot andalan kita ya Kalau liburan Tuh, keren banget guys Wah, akhirnya seger Aku jadi pengen berenang ini Oh iya guys By the way, siapa yang disini rumahnya ada di deket pantai teman-teman Coba ya Jawab di kolom komentar guys Bang, bang, lihat kanan bang Lihat kanan Hah? Lihat kanan? Wow, di atas itu ada apa teman-teman? Wah, bisa-bisanya ada rumah yang ada di atas gunung loh guys Loh, ini rumah apa teman-teman? Wah, yuk langsung aja kita cari tau pak Wah, kira-kira jalannya buat kesana lewat mana ya teman-teman? Apakah belok kanan guys? Oke, disini kita ikut belok ya Lupa bodong lihat apa ini teman-teman? Oh, ini guys Oh, jangan-jangan yang kita lihat tadi adalah Villa teman-teman Nih, soalnya disini ada tulisan Villa 11 Ini maksudnya Villa 11 ada di dalam jalan ini ya Kalau disini ada stasiun Coba kita lihat Wow, itu pak Ternyata disini ada jalan baru Wah, keren banget dong Jalannya naik-naik gitu teman-teman Wah, berarti kita bakalan nanjak-nanjak nih Wuhu, seru Oke, oke, yaudah yuk langsung aja kita jalan pak Wah, kita bakalan ke Villa teman-teman Oh ya, by the way itu Villa atau enggak ya Yaudah, yang penting kita datangin dulu guys Oke, dari depan sini Tiga bus langsung mau masuk teman-teman Iya, disini kita langsung ketemu sama Perlintasan kereta api Oh ya, disini kalian harus lihat kanan-kiri ya Aman guys Disini juga ada rambu lalu lintasnya Tuh, warnanya kuning ya teman-teman Oke, sekarang kita ke depan sini Oh, kayaknya benar ini guys Nih, Villa sebelas maju ke dalam Oke, oke, yuk langsung aja kita masuk Waduh, Pak Bodong baru sampai situ Langsung nanjak-nanjak Baik banget teman-teman Wah, kayaknya seru ini Oke, sekarang giliranku Wow, bagian belakangnya sampai enggak seru loh teman-teman Oke, selanjutnya disini Kita bakalan belok ke kiri Awas ini guys Nih, di bagian kanan kirinya langsung ada Jurang-jurang Oke, ayo, ayo Waduh, gak kuat, gak kuat Waduh, awas, awas Bang, bang, bang Waduh, Pak Bodong Bisa-bisanya malah Masuk ke situ teman-teman Wah, malah nyemplung ke jurang dong Gimana ceritanya ini woy Tuh guys, sampai berasap banget Bang, tolong bang Waduh, busku nyangkut Oke, setelah Pak Bodong habis nguling tadi guys Terus busnya Pak Bodong udah diambil ya teman-teman Dan sekarang Pak Bodong gak punya bus guys Tuh, jadi joget-joget di jalan Ayo, maju bang Aku bantu Oke, oke pak Nah, dari sini langsung aja kita ngelewatin tanjakan Mengerikan guys Tuh, bagian belakangnya Wow, sampai bener-bener gak seru teman-teman Wah, ngeri banget sih ini Sampai bener-bener gila gelu guys Pemper belakangnya Tuh kan Woy, awas-awas mas Oke, ini kita bisa jalan pelan-pelan teman-teman Ini bener-bener berat banget loh teman-teman Udah kugas loh guys Tapi kecepatannya cuma segini guys Wah, ini bener-bener tanjakan ekstrim sih Tuh, semoga bisa Ayo, ayo Oh iya, by the way Kalau dilihat dari dalam kayak gimana ya Kita coba lihat guys Waduh, kalau dilihat dari dalam Lebih ngeri nih teman-teman Gak kelihatan jalannya Tuh, di bagian kanan kiri Keliatannya langsung jurang guys Wah, takut-takut Aku liat dari luar aja teman-teman Oke, disini kita gaspol guys Oke, selanjutnya kita sampai di tanjakan yang miring teman-teman Wah, ini ngeri banget sih Jangan-jangan ini tanahnya mau longsor pak Soalnya ini miring banget loh guys Wah, ngeri Kita coba ya Aku sambil rem-rem guys Biar bisa lebih cepat Oke, satu, dua, tiga Wih, nampak ini nih? Wah, bisa-bisanya malah ngedrift loh guys Oke, gak apa-apa Kita coba lagi guys Tukan-tukan, wih, 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 papa, papa Tolong pak Bisa-bisanya busku malah kayak gini dong Wah, gimana ini? Wih, Mas Benson malah jatuh teman-teman Wah, bisa-bisanya malah terjun dari atas sini loh guys Wah, kasihan itu Yaudah, biar Mas Benson nanti nyusul ya teman-teman Oke, selanjutnya disini aku bingung ini Cara ngeluarinya gimana nih wih Yaudah, aku pakai teknik ngerim lagi ya Oke, satu, dua, tiga Wuhuu, dan Wih, ternyata bisa guys tekniknya Terus sampai disini Yeay, akhirnya kita bisa sampai di atas puncak teman-teman Oh, ini mungkin sejenis puncak gitu ya guys Jadi di atas ini kita langsung ketemu sama Loh, di bagian kanan ada apa itu? Oh, di bagian kanan ini ada parkiran Terus disini kita masuk Wah, ini guys Ternyata benar Nih, ini adalah vila sebelas teman-teman Disini ada dua vila guys Oke, disini langsung aja kita coba masuk ke vilanya ya teman-teman Nih, wih, untuk vilanya ini mantap banget guys Ini kayaknya vilanya Sultan ya Di depan sini ada pagarnya Terus ada pohon cemara teman-teman Ini identik banget sama pegunungan guys Biasanya di pegunungan itu banyak pohon cemara Terus lanjut disini ada tanaman-tanamannya Wah, ini realistis banget teman-teman Tuh ya Wih, detail dong Oke, selanjutnya disini aku mau coba masuk ke tenda teman-teman Wow, ternyata untuk tendanya kayak gini guys Disini ada dua kasur Terus Loh, ini bisa dipencet teman-teman Oh, jadi ini adalah semacam korden dari tendanya ya guys Nih, bisa kalian buka dan tutup teman-teman Wah, keren Oke, lanjut disini ada api unggun Terus ada karpet guys Dan ada Wih, ada yang bakar pak Wah, enak banget ya ini kayaknya Waduh, aku jadi lapar ini pak Oke, oke Disini aku bakalan coba mau masuk ke rumahnya ya teman-teman Nah, untuk pintu masuknya ada disini guys Ini terbuka lebar ya Oke, kalau pas awal masuk kalian langsung disambut sama rumah yang luas Keren banget ini Wih, disini ada apa pak? Wih, ini baru masuk kita langsung ketemu sama Miniatur bus guys Oh, berarti ini adalah villanya Busmania teman-teman Para busmania jadi wajib nginep sini ya Kalian rasain nih Tempatnya keren banget Oke lanjut guys Disini kita eksplor satu persatu ya teman-teman Selanjutnya disini ada ruangan guys Wih, ternyata bisa dibuka teman-teman Wih, realisis banget ya Dan ini ngebukanya ada animasinya loh teman-teman Kalau kita tutup kayak gini Kalau kita buka kayak gini Lanjut disini kita tembus ke kamar guys Wih, untuk kamarnya ini juga luas banget teman-teman Jadi di kamar ini ada dua kasur guys Loh itu pak bodong langsung tidur Loh depan sini ada TV besar banget teman-teman Wih, ini sama aku aja besar TV-nya loh guys Oke lanjut ke bagian sini Oh nih, ternyata disini ada kamar mandi teman-teman Nah, untuk kamar mandinya kayak gini ya Wih, enak buat mandi nih Ada closetnya juga guys Loh, bisa dipencet Wih, untuk closetnya ini ada suaranya teman-teman Wah, realisis banget ini Apakah ini juga bisa dipencet teman-teman Wah, ternyata bisa Nih, kalau kita pencet Keren banget ini guys Ada airnya loh Coba ya, kita pencet yang ini Wih, aku malah jadi mandi teman-teman Wah, tapi ini keren banget ya Bener-bener realisis guys Oke, lanjut lagi dari kamar Kedepan sini kita langsung ketemu sama Meja makan guys Nih ya, ada dapurnya juga guys Ini komplit teman-teman Terus di bagian sini Wih, ada bilyat Dan ada kolam renang teman-teman Wah, keren banget sih ini Oke, kapan-kapan kita ajak ADB Gamers Team kesini teman-teman Kita ajak liburan kesini ya Pasti pada seneng nih guys Tuh, komplit banget guys Kalian mau jalan-jalan di gunung Mau berenang di gunung Atau mau bilyat di gunung Bisa semua teman-teman Wah, bener-bener keren banget sih ini tempatnya Terus lanjut Di sini ada TV yang bisa kalian ganti-ganti teman-teman Kalau mau ganti siaran juga bisa guys Tuh, keren ya Oke, lanjut Sekarang kita ke bagian samping sini guys Di sini tadi ada ruangan Kita masuk Wow, ternyata ini juga kamar guys Nih ya, untuk kamarnya ini sama persis teman-teman Lanjut Nah, langsung kita ketemu sama Kolam renangnya guys Wah, seger banget ya ini Oke, langsung aja kita di sini mau berenang bareng teman-teman Nih ya, aku mau coba lompat dari atas ini guys Oke, kita pakai gaya bebas Tiga, dua, satu Go Wuhu Waduh nih, langsung kita masuk ke yang paling dalam teman-teman Mantap Wah, seger banget ya ini Oke, selanjutnya di sini kita bakalan balap renang teman-teman Nih, antara Mas Binson Aku dan Pak Bodong Wah, ini kalian dukung siapa guys Oke, yuk Tiga Dua Satu Go Langsung kita lompat teman-teman Wow, nih Kita langsung bisa paling depan teman-teman Wuhu Waduh, Pak Bodong hampir nyaweb guys Dan Yeay Loh, tadi menang aku apa Pak Bodong teman-teman Liris banget ya Oke, oke Habis berenang seru-seruan Kita lanjut ke lantai dua teman-teman Soalnya di lantai dua ini ada apa ya Ada kayak pintu-pintu juga guys Oke, kita naik tangganya Oke, lanjut di atas sini Nah, di sini ada foto Race area teman-teman Oke, lanjut di sebelahnya sini ada foto bus guys Nih, keren banget Dan yang terakhir di sini ada foto pantai utara guys Wah, ini kayaknya baru pada liburan ya teman-teman Oke, oke Yaudah yuk di sini aku mau masuk ke ruangannya nih guys Kita buka ya Yap Oh, ini kamarnya kayak di bawah ya teman-teman Bedanya cuma ada di depan sini Kalau di bawah kan nggak ada balkonnya ya Kalau ini ada balkonnya teman-teman Nih, kalian bisa ngopi-ngopi santuy Di atas sini guys Sambil menikmati pemandangan ya Wah, seger banget Oke, sampai sini dulu keseruan kita Nemuin villa yang ada di game BDSR Update teman-teman Wih, keren banget ya villanya Ini bener-bener villa yang komplit banget guys Dalamnya Ada kolam renang Terus ada kemah Ada kamar yang bagus guys Pokoknya mantap Oke, terima kasih buat teman-teman yang diikut keseruan kali ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya Oke, see you next time Buh-bye Buh-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax